Intro Ketua DPP PDI Perjuangan Madeurib kembali secara maraton mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan sekaligus turun ke bawah atau turba merayakan hut ke-30 Desa Bantiran Pupuan Tabanan di lapangan Voli Putra Ganesa Desa Bantiran Sebelumnya, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PDI Perjuangan itu juga membuka Lomba Mancing Mania STT Sinar Muda di saluran irigasi Subak, Banjar Batu Sangyang, Desa Gobuk, Tabanan Madeurib yang dikenal sebagai wakil rakyat seribu traktor itu langsung membuka Lomba Mancing Mania yang digelar STT Sinar Muda, Banjar Batu Sangyang Pembukaan Lomba Mancing ditandai dengan melepas ikan lili master ini Madeurib didampingi Ketua DPRD Tapanan Ketua Suryadi, Wakil Ketua DPC PDP Tapanan Made Dirga anggota DPRD Tapanan Wayan Lare bersama Nima De Rahyuni Kegiatan tersebut telah dihadiri camat Tapanan, Bende Sadat, Ketua Karang Taruna dan ratusan penggemar Lomba Mancing Mania Ketua STT Sinar Muda, IGD Wiat Nyana mengucapkan terima kasih atas dukungan Madeurib dan jajaran PDI Perjuangan terhadap Lomba Mancing Mania Selama ini, Madeurib sangat sering turun membantu kegiatan generasi muda di desa Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kerama desa, desa Bantiran yang kami cintai dan juga tokoh-tokoh yang hadir pada kesempatan ini, terutama tokoh yang mengakar di masyarakat desa yaitu Pak Madeurib dari DPR RI yang sudah berkenan hadir beliau adalah panutan kami di desa, sudah banyak sekali hal-hal yang dibantu sama beliau ini Madeurib menegaskan jajaran PDIP selalu memberi dukungan bagi Lomba Mancing Mania untuk mengelian dana sekaligus memberikan hiburan Kegiatan positif ini juga dapat memanjukan sektor perikanan di Tabanan Politisi asal marga itu bersama anggota DPRD Bali, Iketut Purnaya dan anggota DPRD Tabanan Anagung Dharma Putra juga sempat menghadiri jalan sehat perayaan hut ke-30 desa Bantiran di lapangan Voli Putra Ganesa, desa Bantiran Pupuan Tabanan Berbekal desa Bantiran, Inyoman Suranata mengungkapkan keajaran Madeurib selaku tokoh yang mengakar di masyarakat sudah menjadi panutan di desa Bantiran Terlebih lagi, perhatian berupa bantuan terus diberikan kepada desa selama ini Madeurib sebagai anggota bangar MPRRI juga mengharapkan seluruh masyarakat agar terus menanamkan pemahaman empat pilar kebangsaan, nilai-nilai empat pilar kebangsaan ini terus menjaga keutuhan bangsa dan negara agar bisa terus hidup rukun dalam kebenekaan Di sisi lain, Madeurib juga menyampaikan seluruh jajaran partai juga terus memberikan dukungan untuk memajukan desa Pemerintahan Jokowi menyiapkan dana desa untuk meningkatkan infrastruktur di pedesaan Untuk itu, tiga pilar partai harus bergerak bersama baik eksekutif, legislatif, dan struktural partai agar turun terus membantu masyarakat